Assalamualaikum dari Lamongan atas nama hamba Allah Habib saya ingin bertanya Bagaimana cara menguatkan iman di tengah-tengah masyarakat awam agama Terkadang suka dipandang asing oleh tetangga-tetangga Nabi bersabda, agama ini dulunya asing, aneh Orang menyembah berhala, orang membuka aurat, orang ini, orang mendolimi orang Kemudian muncullah agama Nabi SAW yang mengajak orang meninggalkan berhala, menyembah Allah, asing Mengajak perempuan menutup aurat yang terdirinya membuka aurat, asing Mengajak orang untuk menolong sesama yang terdirinya banyak mendolimi sesama Ini hal yang asing Maka akan terjadi lagi, kembali lagi agama ini menjadi asing Jadi dari asing menjadi tidak asing Karena semua sudah mengamalkan syarat Nabi Muhammad Di akhir zaman akan kembali menjadi asing lagi Karena zaman itu sudah kerusakan, kemaksiatan, dimana-mana Maka orang yang mempertahankan agama ini asing, dianggap aneh Kok masih ada orang yang semacam ini Tapi kabar gembira dari Nabi SAW Beruntunglah orang yang dianggap asing itu Tapi asing yang bagaimana? Bukan semua yang asing, yang aneh Tapi aneh karena menghidupkan sunnah Nabi Dianggap asing karena dia menghidupkan sunnah Sunnah siwak Di kansaku lelaki sekarang ini kebanyakan yang ada apa? Rokok atau pulpen Rokok atau pulpen Ketika di saku kita ada siwak, ini asing Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW Beruntung Orang yang dianggap asing Karena menghidupkan sunnahku Kalau asing melanggar sunnah Nabi Ya itu tidak beruntung itu Dianggap asing karena menghidupkan sunnah Nabi Tidak ada masalah Apa sih ruginya kalau anda dianggap aneh? Tidak ada masalah Selama anda dalam ajaran Nabi Dalam sunnah Nabi tidak ada masalah Sering kita ucapkan Siapapun yang sesat hidup di zaman Di tempat kesesatan apapun Dimanapun Tidak menjadikan anda bermasalah dan bahaya Selama anda dalam hidayah Allah SWT Bahkan adakah bergembira bagi yang hidupkan sunnah Nabi Man ahya sunnati inda fasadi umati falahu ajru syahid Siapa menghidupkan sunnahku Ketika umat telah meninggalkan sunnahku Dia akan mendapatkan pahala syahid Bahkan dalam riwayat yang lain kata Syedih Abi Umar Ada riwayat mengatakan falahu ajru mi'a syahid Seratus orang mati syahid Orang mati syahid di jalan Allah Syahid benar nih Membela agama Allah Mendapat syahid Kemuliaan Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Seratus kali dapat pahala syahid Masya Allah Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan Untuk menghidupkan semua sunnah Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya Hasan Ismail Al-Mahbar Hadim Banda pesantin Nurul Iman Kami informasikan kepada semua Donator Masjid Awabin Pada hari Jumat ini Tanggal 9 Juni Alhamdulillah Kita melaporkan Perkembangan Masjid Awabin Lantai pertama sudah kita lewati Dan sudah selesai Tinggal finishing Dan ini Lantai yang kedua Sudah sudah selesai Pengedekan Dan insya Allah Mereka lagi proses finishing Dan ini Kita naik Lantai 3 Atau lantai 2 Masjid Alhamdulillah Sudah proses Setelah itu Kita mulai finishing Mulai dari Lantai dasar Aula Masjid yang pertama Dan lantai masjid yang kedua Terima kasih banyak Semua donator Semua simpatitan Baik yang mengikuti Bulanan Setiap bulan 100 ribu Atau yang memberikan Hatanya Mudah-mudahan Allah SWT Menjadikan Sebagai Sodaqah Sodaqah Jariah Kalau kemarin Anda yang ikut Ini waktunya Anda Menjadikan Sodaqah Jariah ini Untuk orang tua Anda Untuk anak Anda Untuk orang-orang yang Anda cintai Untuk istri Anda Sehingga semuanya Kaya dengan pahala dan taat Di hari kiamat Karena masjid ini Akan ditempati Semua kegiatan ibadah Belajar mengajar di masjid Da'wah ilallah di masjid Salat jamaah di masjid Aurat di masjid Pengajian di masjid Masya Allah Begitu Besar fungsi Masjid dan awlah Al-awwabin Yang diberi nama guru mulia kita Dengan awwabin Mudah-mudahan Cepat selesai Dan Bermanfaat Sampai hari kiamat Terima kasih Barakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih